Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Semoga hari ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Dan siap mengikuti pembelajaran Hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat Langsung saja kita mulai Untuk slide pertama Perhatikan gambar percakapan di bawah ini Yang pertama Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Kemudian Anak yang laki-laki ini menjawab Tidak mau Ah Aku malas Bekerja bakti itu melelahkan Kemudian gambar yang bawah Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Kemudian Temannya menjawab Maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan mendadak Disini jadi ada dua gambar percakapan ya Anggap baca yang atas itu A yang bawah itu misalkan B gitu ya Menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan Nah kalimat penolakannya kan ada Dua yang satu di atas yang satu di bawah ya Yang di atas tadi Tidak mau ah Aku malas bekerja bakti Melelahkan Nah ini bisa memicu Perdebatan ya Atau pertengkaran ya mungkin Kalau yang bawah kan Maaf Ada kata-kata maafnya ya Saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan Mendadak Jadi Penolakan yang bawah ini Lebih halus ya Lebih halus Nah Berarti Mana kalimat yang dapat menjaga kerukunan Yang bawah ini ya Menurut pak guru yang bawah ini Karena ada kata-kata maafnya Jadi kalau orang cenderung Minta maaf dulu Atau mengucapkannya dengan sopan Maka Orang lain bisa menerima Jawaban kita juga dengan Dengan Bisa mengerti gitu ya Bisa dimengerti Atau bisa ditoleransi gitu ya Paham ya Selanjutnya Udin dan teman-teman Juga menikmati kue yang disediakan Pada kegiatan gotong royong Bentuk kue itu bermacam-macam Ada kue berbentuk bunga Ada kue berbentuk hewan Apakah kamu bisa membuat Bentuk-bentuk tersebut Nah Jadi kuenya itu bermacam-macam ya Kuenya ada yang kue bentuk Bunga Ada yang bentuk hewan Ayo berkreasi Pada pembelajaran yang lalu Kamu sudah membuat Skeca yang dihias Dengan biji-bijian Lanjutkan kegiatan membuat hiasan Menggunakan biji-bijian Pada pembelajaran sebelumnya Pajanglah hasil karyamu Kemudian nanti Dikumpulkannya pas hari Sabtu Jadi ada jeda waktu 4 hari ya Nah coba kita lihat Gambar-gambar disini Yang A ini yang paling depan Bukan yang A ya Ada 5 gambar kan disini Yang paling depan adalah gambar Apel Apel ini sengaja dibuat berwarna-warni ya Tidak masalah Karena kreasi orang itu Tak terbatas Yang kedua adalah gambar Burung hantu Ini sepertinya dibuat dengan Biji kacang hijau ya Biji kacang hijau Yang ketiga gambar apa ini Yang ketiga ini gambar Ulat apa ya Kurang jelas gambar yang ketiga ini Tapi tidak apa-apa Yang keempat ini apel lagi ya Dibuat tapi dengan biji jagung Kemudian yang kelima Gambar perahu dari Kertas Nah Kalau untuk berkreasi itu ya Misalkan nanti anak-anak bisa Membuat yang lebih bagus Tidak masalah Tidak harus buah Tidak harus hewan Yang lain pun boleh Yang penting Dicari yang semudah mungkin Misalkan anak-anak Dan kesukaannya ya Misalkan suka bikin kupu-kupu Tidak masalah Atau mungkin Mau bikin gambar Yang lebih menarik lagi Silahkan Tidak masalah ya Oke Kemudian selanjutnya Ini ya Memahami Ayo berlatih Disini kita Dilatih untuk memahami Kalimat Soal Dalam bentuk kalimat ya Selesaikan soal cerita berikut Ini ya Soal-soal cerita ini Yang pertama Ibu membuat 115 kue lembar 85 kue lapis Dan 75 kue donat Berapa jumlah kue Seluruhnya Nah dari Jadi dari pertanyaan ini Kira-kira Soal matematikanya bagaimana Jadi ini Ibu membuat 115 kue Berarti punya 115 kue lembar ya Tambah 85 kue lapisnya tadi Dan ditambah 75 kue donat Berarti penjumlahnya 115 Ditambah 85 Ditambah 75 Sama dengan 275 Ya 115 Ditambah 85 Tadi 200 Kemudian ditambah 75 Sama dengan 275 Paham ya Jadi Dibaca dulu pelan-pelan Supaya tidak Salah dalam Proses Penjumlahan Atau pengurangannya Yang kedua Jumlah minuman Mula-mula 336 Gelas Berapakah Sisanya Jika sudah Diminum 59 Gelas Dan 92 Gelas Jadi Soal jadidak ini Jadi kan Mula-mula 336 Kemudian Diminum Berarti dikurangi ya 59 Dan lagi Diminum lagi 92 Jadi 336 Dikurangi 59 Dikurangi lagi 92 Sama dengan 185 Sisanya ya Kalau untuk penjumlahan Masih paham kan Yang kemarin Sudah Pak Guru Ajar kan ya Materinya untuk penjumlahan Nah disini Lebih memahami Ke soal ceritanya ya Yang ketiga Udin mempunyai 180 Butir Biji-bijian Mutiara Memberikan 125 Butir Lagi Kepada Udin Biji-bijian tersebut Digunakan untuk Membuat Diasan Sebanyak 148 Butir Berapa Sisa Biji-bijian Sekarang Nah dari Pertanyaan ini Berarti 180 Ditambah Diberi kan Diberi berarti Tambah ya Ditambah 125 Sama dengan 305 Kemudian Digunakan Berarti kan Dikurangi kan Sebanyak 148 Sama dengan Sisanya 157 Disini Jadi tadi Prosesnya 180 Ditambah 125 Kemudian Dikurangi 148 Ketemunya 157 Kemudian Yang keempat Ibu Membuatku 115 Kue Kue tersebut Diberikan Kepada Bibi Sebanyak 75 Buah Ibu Mendapat Kiriman Kue Dari Tetangga Sebanyak 50 Buah Berapa Banyak Kue Ibu Sekarang Nah Jadi Dari Pertanyaan Soal Cerita Ini Ibu Mempunyai 115 Berarti 115 Diberikan Kepada Bibi Berarti Dikurangi 75 Kemudian Ibu Mendapat Kiriman Kue Dari Tetangganya 50 Berarti Ditambah 115 Dikurangi 75 Ditambah 50 Sama Dengan 90 Jadi 115 Dikurangi 75 40 40 Ya kan 40 Ditambah 50 Sama Dengan 90 Paham Ya Kemudian Yang terakhir Soal Yang kelima Jumlah Penduduk Dewasa Di Lingkungan Rumah Udin Ada 229 Orang Jumlah Anak Anak Lebih Sedikit 72 Orang Berapa Jumlah Penduduk Dewasa Dan Anak Anak Nah Jadi Kalau Ini Ada Agak Sedikit Rumit Jumlah Penduduk Dewasa 229 Jumlah Anak Anak Lebih Sedikit 72 Orang Berapa Jumlah Penduduk Dewasa Dan Anak Jadi 229 Ini Dikurangi Terlebih Dahulu 72 Ya kan Hasilnya Nanti Ketemu 157 Ya kan Kemudian Setelah Itu Penduduk Dewasa Tadi Berapa 229 Ditambah Penduduk Anak Kan 157 Berarti Totalnya Berapa 229 Ditambah 157 Sama Dengan 386 Jadi Jumlah Penduduk Dewasa Dan Anak Seluruhnya 386 Paham Ya Jadi Dicermati Soalnya Jangan Sampai Keliru Dalam Proses Penjumlahnya Penjumlahan Atau Pengurangannya Oke Untuk hari ini Pak Guru Cukupkan Sekian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Nanti Tugasnya Dikerjakan Terima kasih Pak Guru Akhiri Bila Topik Bagi Taya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Akhiri Terima kasih.